Dalam menyikapi gawat darurat COVID-19 akhir ini, Barak di Lampung Tengah, Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah mendorong program pencegahan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat melalui bupati yang melibatkan organisasi perangkat daerah setempat. Hal ini disampaikan Inyoman Suryana selaku Sekretaris Komisi I DPRD Lampung Tengah saat ditemui di ruangan kerja Komisi I DPRD setempat. Inyoman Suryana mengatakan COVID-19 ini bukan saja melalui Lampung Tengah tapi seluruh Indonesia, bahkan dunia. Jadi pemerintah dalam hal ini harus serius untuk menangani wabah COVID-19 saat ini. Inyoman juga menambahkan jika wabah ini diremehkan dengan berlelaikan kondisi gawat darurat seperti ini akan berakibat fatal. Selaku Komisi I, dirinya sangat mendukung dan mengapresiasi program bupati Lampung Tengah dalam hal penanganan atau pencegahan COVID-19 yang mewabah khususnya di Lampung Tengah. Dalam program tersebut, Bupati Musa Ahmad berangkul stakeholder dan Forkopimda serta masyarakat Lampung Tengah supaya COVID-19 ini betul-betul bisa ditanggadi karena saat ini sudah dinyatakan darurat COVID-19 di Lampung Tengah. Ini betul-betul kita harus perhatikan secara serius di dalam kaitan penanganan ini. Karena apa? Kalau kita meremehkan, melelaikan daripada situasi kondisi ini akan berakibat fatal. Kami lembaga sangat mengapresiasi daripada tindakan kepala daerah yaitu Bupati Lampung Tengah, Bapak Musa Ahmad Sarjana Sosial dalam langkah-langkah berkurinasi dengan Forkopimda melibatkan semua stakeholder yang ada di masyarakat Lampung Tengah ini bagaimana untuk supaya COVID-19 ini bisa betul-betul ditangani, bisa betul-betul diatasi. Karena sekarang ini sudah merupakan darurat.